Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bisa estu estu diistimewa kekali Allah di paringi pemimpin termulya Ganjeng Nabi Muhammad di paringi bulan termulya bulan nomboh Ramadan di paringi hari termulya hari nomboh Jumat di paringi malam termulya malam nomboh kok malam pertamari layeladul kodar ibu-ibu abannya kok malam pertamang layeladul kodar pokoknya istimewa 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 di paringi kitab-yokitab termulya Al-Qur lalu sebuah istimewa dibuat wawawawawak tidak saya pulang balik ini umatnya kanjeng Nabi lah 6 berasabungah menghadapi dugini wulan Ramadan nonton mawan sampun diharam no awa e songgok geni neroko ini pun lebih bunga itu tapi bunga itu ya harus ada bukti wah Alhamdulillah Ruhmantunneh bareng Ruhmantunurakosho itu bunga yang menipu bunga yang menipu bunga yang menipuan contoh upah apa ini apa ini ibu-ibu dibel garwani ibu aku orang dinongkas mulai bukai orang sasi dibel mulai bunga apa susah bu bunga dibuat ini bareng toko mah jahe aku pijeti buk mah itu segini bunga yang menipu makanya bunga ini harus dibuktikan nah caranya membuktikan makanya ini Ruhmantun teko ya pasok dalu ya tarwe darus macam-macam yang kan perlu diberhatasakan mengenai awal bulan kapan kita mengawali puasa Ramadan nah ini kisah yang perlu diberhatasakan mengawali awal Ramadan ini ku mesti tanggal setunggal sama UGNO utawi Muhammad Diyah orangnya ngawiti Ramadan kok tanggal luruh wong NO ya tanggal siji wong Muhammad Diyah ya tanggal siji nek dinane kapan aku cok beda cok itu ya orang mesti neng cokono beda ini bahasa ini cara mengawali awal bulan janjane janjane itu bahasa Indonesia apa janjannya janjannya seharusnya janjane mengawali bulan itu tidak khusus Ramadan atau syawal atau besar mestinya pakai tata jara tiga tapi kenapa yang geger kok Ramadan syawal besar Karena ada kaitan ibadah tertentu Romantun ada ibadah puasa Seawal ada hari Idul Fitri Besar ada Idul Padahal jani mulut yukuduni nganggut ototocoron terlalu Pertama mengawali awal bulan Yaitu satu Ketika bulan yang lalu sudah 30 hari Maka pasti besok pagi ganti bulan Jadi anggar sakban kok pun telung puluh di Diumumnya ya seesok posok Orang diumumnya ya seesok Masih kurang usah mikir nih Wih sana pengumuman tau rung Lelah apa sakban telung puluh di Pengumuman Romantun kapan sampun 30 hari ya seesok Diumumnya ya batu Rati umumnya ya batu Lajeng dhulqadah hangger mpun telung puluh Diumumnya ya seesok siji dhul hijjah Badan diumumnya ya sehidul hijjah Mergo bulan sampun kenap 30 hari Uso tunggal Sing onocok permasalahan Nek wulan ngarempi Wulan sing wiskeliwat Mung sangga likur di nolan iki Nek sakban sangga likur dinten Utawi romantun sangga likur dinten Utawi dhulqadah sangga likur dinten Seesok posok tadak Seesok bodoh tadak Seesok dul hijjah opodak Lain iki ada macem-macem Dasar sing pertama Nek wis ono rukyah Ini awal dasar Rukyah iku ninga limbulan Mangertoso rukyah piyambak ni ku sulit Tidak sebab semudah yang kita bayangkan Agar mendelak dulu lho terus ketok Karena posisi bulan Itu ketika bulan Januari Atau Agustus Atau Juli Itu berpindah-pindah Bagi orang yang tidak paham Tentang posisi bulan Berada berapa derajat Dari garis katulistiwa Ini yosok keliwatan Kurumang sana kulon Kulon itu ono ngidul Siti ono ngelor Siti Rumah sana dipendelangi Seng kencer kulon Ketemune Sekisak gitu Siti Utau wasak lore Siti Wah tak ketok Kelihwat bersambles Karena awal bulan itu Bulan nampak enggak lama Hanya hitungan menit Maka tim rukyah Itu orang-orang yang ahli betul Tahu Bulan ini posisi hilal Berada di sebelah Selatan atau utara Garis katulistiwa Sekian derajat Engkau terus dipendelangi Gini Ngukur Engkau Teropeng Engkau 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 Jangan Teleskop Engkau 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 Nah Setelah ada rukyah yang disahkan maka diumumkan kalau sudah ada ruqyah besok pagi puasa kalau tidak bisa ruqyah tidak bisa ruqyah itu ada kalanya memang belum ada bulan nampak atau tertutup mendung kebetulan semua tim Jakarta tertutup mendung tim Surabaya tertutup mendung pokoknya yang laut-laut itu tidak bisa ruqyah maka harus penyempurnaan 30 hari istikmal cara yang nomor dua yang nomor dua dari yang nomor dua yang nomor dua itu tadi pakai nomor ruqyah yang pertama yang kedua pakai hisap kalau mengawali bulan berdasarkan hisap harus hisap yang kot-i ada kriteria hisap kot-i jadi tidak setiap orang terus saya ahli falak ternyata sering surah hisap kot-i itu hampir seperti 4 kali 4 6 yang berdasarkan hisap bagi orang yang ahli hisap boleh menggugu menggugu apa mempercayai hasil hisapnya sendiri dan orang-orang yang mempercayai pada ahli hisap itu tapi tidak boleh mengajak yang lain kalau dia berdasarkan murni hisap jadi boleh ngugemi hasil karyanya dan orang-orang yang percaya juga boleh ikut tapi tidak boleh mengajak yang lain ini kalau berdasarkan hisap nah hisap itu sendiri juga rumit ya bagi yang tidak bisa ilmu falak ya sama sekali tidak mudah kenapa sering terjadi perbedaan kalau sudah berdasarkan hisap baik antara Muhammadiyah dan NO atau yang lainnya terkadang NO menetapkan hari Senin tanggal 1 Romantun Muhammadiyah hari Selasa bahkan Toreko Naksabandiyah mana Sulawesi mana itu biasanya terpauh dua hari itu asalnya apa kok bisa seperti itu karena di dalam penentuan awal bulan itu kalau dulu pakai kok itah aboge aboge itu tahun awalnya Rebo agi nah itu setiap seratus tahun bergeser sehari menjadi Asapon tahun A awal bulannya Selasa Pon ini sudah bergeser menjadi Anenhing Anenhing itu tahun A awal bulannya Senen Pai itu setiap seratus tahun lah yang tidak mengikuti perkembangan ini akhirnya beda maka kenapa Toreko Naksabandiyah yang sering betul bahkan sampai dua hari karena beliau masih menggunakan aboge telat informasi sementara yang lainnya sudah Asapon sudah terpaut satu hari sekarang sudah Anenhing terpaut dua ini terkadang terjadi ketidaksamaan dikandani orang Andel di Jarno orang Andel walaupun terkadang Muhammadiyah juga sudah pakai kaedah Asapon atau sekarang Anenhing tapi bisa beda karena apa cara pandang kriteria menetapkan bisa dirukyah atau tidak kalau Nandatul Ulama hasil garapan falak itu kalau dua derajat atau lebih ada kriteria pasti bisa dirukyah kalau kurang dari dua derajat lebih dari satu derajat mungkin bisa dirukyah kalau kurang dari satu derajat tidak mungkin bisa dirukyah ketika tidak mungkin bisa dirukyah itu ada istigma Muhammadiyah tidak memandang itu yang penting digarap ada walaupun kurang dari satu derajat ya pokok urusan motor arah nomor sana itu sama dengan tayamum kalau NO orang tayamum itu harus ada debu yakin kalau Muhammadiyah tidak setiap sesuatu pasti ditempeli debu itu yang repot terus debunya mana maka ada tayamum pakai jok kapal terbang tidak ada debunya tidak ada tapi dia mengatakan setiap sesakala sesuatu pasti ditempeli debu kalau tidak percaya kalau pas naik kapal terbang samband ngomong karu pramugari mbak kapal terbang kamu kok belutup belutup entah orang samband diusirkan medun pandangan ada debu itu harus yakin dengan mata kepala rukyah juga begitu harus dengan mata kepala tidak boleh pakai alat yes terserah mau beda mau gimana yang penting puasa urusan sah atau tidak sah nanti Allah yang miji kadang itu ada yang aneh kalau puasa tidak mungkin beda tapi diisi tapi kalau bodoh itu beda tapi diisi itu yang yang satu masih hari Senin yang satu sudah diumumkan akad sudah bodoh aku bodoh diisik kok kepedok supir yang jalan tiga saya aku harus bodoh lima dino supir tanggal lima bodoh muka semoga sebatas sebatas numpung ini proses mungkin jenikan kantun milah saat ini maka kantun nunggu pemerintah mengumum dino apa ini aku mau kantun daerah seandainya malam seperti ini kok diumumkan besok pagi satu romantan yang perlu dipersiapkan pertama kali ketah niat jadi dipun cekli yang kenceng enggak saya lali niat yang berkaitan kelawan niat satu lafali niat yang dimasukkan di dalam hati dua waktunya niat niat puasa kengeng sing cekak kengeng sing panjang sing cekak nawaitu sawma ramadhan hasil di bahasa jawa niat inksun posa bulan ramadhan ini sing dua nawaitu sawma gudin an adai fardi syahri ramadhan nihadih sanati lillahi ta'ala ini ini sing panjang niat inksun posa seesok nekani fardun wulan ramadhan tahun ini krono Allah ini dilebuk nonong jeruhati waktunya niat posa kapan waktunya kedah dalu tur seduru nge subuh jenengan niat mbok dong kok baru sholat maghrib kengeng baru sholat isya kengeng baru tarawih kengeng jam rola sedalu kengeng sak dereng sahur kengeng bersahur kengeng asal dereng subuh ini waktunya niat saya ini bawa jeng bos itu ini bawa batu terawih terus nawai itu sama adin anada ifar di syahri ramadhan hadisan atila tak lak waktunya jeng ucap niat nge nge waw nge waw supaya untuk ganjaran hati ini terus muni nge waw nek wis niat niat ni kiku du tiap malam jangan saya lali tiap malam kudu wana niat nek sambun diniati mulai subuh tung ngantas maghrib tung kudu njogo kabeh perkara sing batal noposo apa iku perkara sing batal noposo setunggal jarak ngelebo ake apa sing rupa kahanan senajan mong pegaw nopo niku u jarak ngelebo ake apa sing rupa kahanan ning geni bolongan sing diarani jauf jauf niku nopo bolongan sing ono jalure tekan rongga tubuh bolongan sing ono jalure tekan rongga tubuh iku enam sedunggal jangkem loro irung telu kuping papat dalang ngarep limau dalang muri enam urat nadi utawa otot besar sing biasane ngung lebok no banyu infus iku enam niku lebatas batas ngelebokno perkara maunang bolongan enam mulai batal iku batas batas sepiro pertama cangkem wong posong ngelebokno apa ring cangkem iku batal nek pancin wis tutuk panggunan sing nyabrang makro jeha kulo jenengan yang ucap ah iku rasanya tembuti awalil halqi kawitan goroan nangkini kho tambah jeruh a'in tambah tengah gho tambah mengisor malu ha dodo ah ha ngarep bisa niki jadi selama barang sing dilebukno cangkem urung nyabrang makro jeha dereng batal lagi mulanya wudhu bulan romantun tetap disunat no kemu mergum batal lagi jadi paman jenengan pas poso romantun jarak ngemut setin sedih no orang batal anggir setin aja di ulu senajan buareng ngemut setin idune kemropo setin dijipo idune di ulu orang papa ya niku batas cangkem batas irung di dilebukno apa-apa mulai batal tutup sing atas ini sampai nule-ule nge jeng gembok ini pangguna saudara upil ini ini dereng batal lagi mulai jenengan posok bucali upil batal tapi tutup sing atus lagi disweb disweb batal kalau gagal ringrio kali habib umar goro-goro disokok orang pancin pilek lah nombele orang teori positif ikut teori apa kalau gagal habib umar gagal kalau gak sekalian habib umar gak sekalian gagal tiket pun dibayar yang sekalian bayang dolim pun masyaallah wacara besar yang setahun sepindah fall akbar ya goro-goro sokro di zaman akhir yang ilmu sokro kacau sembarang batas ikut batas kuping mulai batal yang tutup bolongan yang yang dinget keng jobo orang ketok nek tesih teng lokasi bolongan sing dinget ikon jobo jek tok batal lagi contoh triji kuping sing gatel sama nur kurek nong batas batal tapi nike kuyung kuno niku lar lebuk nombok puter batal utawa nopan iku sing katen bat pengalaman katen bat ikut dilebuk nombok batal senajan ditutup mali merko sing batalon iku masalah melebuni orang kok warga utopi senajan dito'ake mali batas dalang ngarep dalang ngarep itu orang ceketeng dalang ngarep maksud kemaluan kan gini tiang kakung dalang ngarep nik dilebuni toyo mulai batal iku nik melebuni wis sak burini sing nik dipel kita nik tesih tenggene lokasi sing nik dipel kita mboten batal lagi eh umami tiang kakung badu seni lacing sesuci toyane melebuh sing nik dipel kita niku mboten batal tapi nik sudah di belakang niku batal mulai nik on tiang poso beto tenggeri sakit mergo sulit seni dimasuki selang nembe masuk setengah seanding pun batal poso nomor nomor enam jalur infus niku niku anggerempun mulai dileboni jarum langsung batal tapi nik suntik boten bidan nopo suntik karo infus nik suntik iku melebete tengg selah selah daging tapi nik infus melebete tengg rongga tubuh bukti bukti nik suntik orang saka tapi nik infus sakit mulai nik infus itu sedina sewengi 10 liter kelakon melebuk tapi nik orang orang kok disuntik seliter wala orang mcotot mahli upah mmelebuk yang gimbur gimbur dagingnya mulai nik suntik boten batal lagi poso vaksin tapi nik senopo wawu infus batal lagi poso oke iku enam nik nomer kali perkara sing batal lagi poso jarak mutah mutah nik boten jarak boten batal lagi contoh ibuku sinem bingidam nik wangger sidi mutah mutah nopo orang batal lah nik ono wang mutah mutah kotoran sing medal nik diulu senajan sidi batal nik pancin sing diulu sing wis metu sak burini makro jihah ada pun kotoran mutah mutah sing tesih tenggorokan sing sak burini makro jihah nik diulu batal lagi tapi nik sing wis metu song makro jihah kok diulu batal lagi unjarak mutah mutah nomor telu jarak ngetok ake mani nek boten jarak boten batal contoh boten jarak tilem ngibi metu mani boten batal tapi nek jarak sami ugi mat surubasi utawi unani sami batale yotuso yobatal kosone besi barboto wajib nomor sak terus jarak ngumpuli buju ini ngumpuli ada yang takut ini ngumpuli tanggo pak buju ini batal mener woh ya batal jadi keperlu uang jarak ngumpuli buju bahasa harap jimak nikum batal lo poso mong dewi antara nese lanang karo sing wedok nese wedok batale mergo kelebon kaya dene ngumpi mangan mulanya orang ngen tani khasyafah sempurno melebu sampun batal tapi nek wong lanang batale mergo jimak lab batase wong dihukum jimak itu dik khasyafah sampun melebu ngetos khasyafah gini wong wong lanang sing kelemes ini kurang lewe karo tengah yang gini anggir niku pun melebu dak keta batal tapi nge seng wedok senajan nambih separuh khasyafah pun batal mulanya batal wong wedok orang mergo jimak mulanya posone batal yutus barboto wajib konto ning orang kena dendok sing wedok sing lana dosa posone batal kena dendok mergo jimak dendani berat merdeka no budak nek botan nintun otoran didit sing kutuku budak posone dua bulan berturut turut nek dak kuat sodakoh ring fakir meskin saben wongsi jin nemo on jumlah wongse widak jadi yang keresampan kok posone posone untuk beras nemo on wes genah kwe mubaran hukang nemo on peng pinten swida berarti telung puluh enam kilo beras mumpancin gini manganin apa segok beras segok segok asalnya tekan apa tapi nek daerah sing daerah kurma ya sota kain apa enam on kurma peng telung puluh enam on iku basara pesak mud naudhubilamin dalik termasuk sing batal posok murtad naudhubilamin dalik pun termasuk sing perlu diperhatas saki senajan boten batal laki posok ning batal no gan jarane posok nampun iku adu-adu provokator kerasani wong hibah ngomong saru ngapusi wong ngomong goroh sumpah palsu seksi palsu nikki sedoyok ngicalake ganjarane posok senajan pasane boten batal ini lah ini perlu dijagi bon saksam boni bon sempurno niku saiki ono mas ala pertama kumbel riak luruh idu nek posok ngulu idu boten batal senajan bulan balik senajan jarak di kelumpuk no asal link kelumpuk no no jangkem jadi ngemut setin bareng kemrua mas idune mau setin di jipuk idune di ulu kelek lumayan ora batal tapi nik leng kelumpuk nono gelas batal untuk kamu mbteh nomor kalih umbil kalih riak niku nik dihulu batal no gini nik idu kora umbil karul liak kok batal mergo idu niku tiap detik ano nah iku nik diwajib nombu mbteh 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 sehat dhulu batal termasuk niku ngew umbil sing tengйigil terus digun bareng medun dhulu klik batal oke ini kok malin termasuk sing perlu diperhat tosagi kagini tiang sing duwe hadas gede sing wis mampet sederu nge subuh disayuk jiakno le adus sederungnya subuh. Contoh, tiang het utawi nifas, singwis mampet, sederungnya subuh. Tawa bareng lahirno sederungnya subuh. Eh tapi neng lahirno aku nyusul ikat. Utawa junok, batuk kembal garwa. Disayuk jiakno le adus sederungnya subuh. Perlu ini nopo setunggal. Supaya ling mengawali ngamal posa ora dalam keadaan duwe hadas gede. Bosa Jawa nih ling ngawiti posa benora kepetan. Aku bosa Jawa keringkas nge. Aku ora sedih, aku ora sedih, saya tidak sedih melihat wajahmu. Aku nek bosa Jawa nih singkat nopo. Saya tidak percaya dengan omonganmu. Kan dua orang apa nih? Bosa Jawa nih, preta. Tak ingin ngomong Jawa, wino era karu kan. Jadi, ling ngawiti posa benora nopo? Kepetan. Kali, kanggu ngati-hati supaya nek adus junob, adus hat, adus nifas, adus wiladah. Niku ora kuatir ketelonyor melebu ring jeruh kuping. Aku mandi junob, mandi wajib niku. Ndindi kuping sing nek dinget ikonjo bajeknya, tak iku kudu teles. Nenek wis bar subuh sampai nsak isyur melebu menjeruh, batal. Mulanya kanggu ni sing wegah adus sedurungnya subuh. Utawa izin karu mertua, mandi nanyar. Wah, aku sampai adus sedurungnya subuh kemarin ditenggu huwes. Akhirnya, dicicet. Caranya sedurungnya subuh ringkulah kuping kiwatengan disaitoyo diniati, niatingsun adus junob. Langkau liyane ditutupno bersubuh. Ndindi mertua, eh durung padahal sepeng pitu, eh ya. Mantu sing rado izinan. Tapi yano mantu sing lubas tugasnya dewe-dewi kok. Lah pengurus mertua. Nih yon duwing, ko nak buta lah nggarap dewe. Ya iku mantu sing rado indelotoknya. Malih sing perlu diperatosake senajan boten wajib tapi sunnah. Ya iku ninggal kemakruhan-kemakruhan. Di antarane ninggal nuruti opo sing dati kesenengane pancah indera. Nisbatin meripat delok-delok pandangan sing indah-indah. Delok-delok foto, delok TV. Ditinggal. Ninggal nuruti kesenengane kuping. Ngurungok-ngurungok no suara sing api, suara manuk. Ninggal opo sing disenengi ilat, ngicipi rosa. Terus pami, ibu-ibu masak. Dudai, wisahsin tahurung ya tak incipane. Dan iku mekeruh. Maksud tingin cipiku didilat terus dilepeng. Ini didilat dulu ya batal. Ninggal opo sing disenengi tangan. Tangan ini termasuk pancah indera. Penggepok. Contoh ngelos-ngelos kain sutro. Dan iku mekeruh-meku no tangan kepinuk. Kain sutro ini sampai ngelos-ngelos ini tengpucuk dirici rasanya nekmat lembut. Niku masalah wajibai lajeng rukune, lajeng batale, lajeng makruhe. Saya ingin bahas kesunahane poso. Kesunahane poso setunggal sahur. Senajan wang mau, wiswarek. Iku tetap disunah. Utawa, ora sahur kuat. Mergokahanane sahur, iku nggawa ganjaran. Waku kurau sah sahur kuat kok. Loh, iku orang masalah kuat-kuatan. Gelemangan sahur, iku untuk gan. Aku wiswarek, iku lah kuarek. Nah, iku apa? Sampai semua anggap sahur ku sepiring ku apa? Sahur ku raku du sepiring. Kurma telung iji, gampuan jarani. Iku wiswarek ganjaran sahur. Lah sahur iku apa? Sahur iku mangan kutawang umbe. Nonggone waktu, sakwuse tengah malam. Jadi mangan sakwuse jam rolas mendugur. Iku jengen ini apa? Sahur. Tapi naik jam sengot, jengen ini apa? Mindo utawa balas dendam. Oke. Iku sahur. Jadi gelem sahur iku untuk imbah. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang gampang. Rumah yang sama. Iku ibadah yang wajib. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang gampang. Iku ibadah yang berjalan. Iku ibadah yang berjalan. ibadah yang telat tidak setengah jam. ini bulan Ramadan, ngatah-ngatahakan sholat taju, ngatah-ngatahakan ngamal sunnah, sholat sunnah, sodakoh sunnah, ikhtikaf, fikir, sholawat, eh, lajeng gawe, kejembaran datang anak buju. Biasanya, makanya lah mau tahu TMP, eh, Romantun, ditumpas lagi, apa, pindang, 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 saya jatuhnya kok langsung pindang, kok berat teman-teman, nek weskilih no pindang itu kok no pindang, pindang, weskilih no pindang, mereka ga biasanya sempal siji, sempal luruh, ya, tigawe jembal, damalakan es-es tegan, itu pancin sunnah, lo, wes nak tolong Islam, konmangan seng enak lidiweigan, ya, aduh, masya Allah, khusus Romantun, jadi orang usah khawatir, ini apa kelebu leluhian buatan, kamu biasanya pindang kok saya kia ayam, apa-apa, tanggal siji, pindang, tanggal luruh, banteng, tanggal telur, ayam goreng, tanggal papat, ayam bakar, tanggal limau, mampu malih, sate, kambing, tanggal enam, sate ayam, tanggal pituh, sate kebu, eh, tanggal walu, balik, kaku, aku bosan ya, iwak terus aku ya, bosan. Lajeng, sengpualing istimewa, darus tadarus al-gur'an, lebih istimewa lagi, sholat taroweh, Ternyata, tiang N.O. tiang Muhammadiyah, ini ku sami. Maksudnya, buku pesolatan seng sangking ulama N.O. Mbah Raden Asnawi Kudus, karo buku pesolatan seng sangka ulama Muhammadiyah Mbah Giai Haji Ahmad Dahlan, ini ku podoh. pulang dua buku ini, tapi fotokopi, tapi tersih tulisan tangan, ini bagi Haji Ahmad Dahlan. Tak wocoh, taroweh iku, sholat sunnah, rong puluh rokaat, sepuluh salaman, nangguni wulan romantun, waktune bakdane, sholat isyak. Tersih tulisan tangan, rong puluh rokaat, sepuluh salaman, rong puluh biayah, sepuluh biayah, oleh, sepuluh biayah, oleh, rong rokaat ya, oleh, tak terawah ya, kebangetan kok oleh. Nah, ini ngorak ada, seorang terawah iku sunnah. Mulanya, mau jengene tak sing beda ni, Nek rong puluh rokaat niku jengene taroweh, Nek walung rokaat jengene kiamulail. Kurang sangka rong puluh rokaat jengene kiamulail, Nek kepengen darah nitraweh, rong puluh rokaat. Punjul teka rong puluh rokaat ya kiamulail. Mulanya, rong puluh rokaat api, api, jengene apa, terawah. Walung rokaat api, api, jengene kiamul, Sengora api, sengora kiamulail, ora taro, Sengora kiamulail, ini tukar, gara-gara terawah. Terawah walu, niat gelam sama walu. Sengwalu yung, terawah di rong puluh, Bita, nerokok, aku ini nerokok sama walu. Seng jagung di prapatan kerungu, Terawah di rong puluh nerokok, walu nerokok. Alung jagung ini suarga. Malah si suarga, malah si jagung di prapatan. Ayo lucu ya. Ayo mulai, taro usadu ke rong puluh ya. Sae, walu ya. Sengora sae. Sengora terawah, ora kiamulail. Kau tindak beres. Yeh, poniku sempurna, Rakyatang singkat, Mange kantun mempersiapkan. Yeh, poniku mawan, Sengkulo aturakan, Niki wongkulo badi, Bisa di tengkain mereka, Tumpeng, gitu. Terus, Nyiun maaf yang kata. Ini waw, Takkan marati awal-awal, Marati yang mawarot, Tekanku, Ngeenteh. Lagi ngeenteh ini, Setengah jam. Ya, wawesah. Bisa di Allah, Ngerjaka namun, Di apaknya. Muka-muka, Maka ini buatan telat. Ini puluhan ini, Terus nyunpamit, Badan aso, Daharian. Maka, Dungannya Habib Ismail. Kulau, Tak nyunpamit saat ini, Bukan Qur'an ini, Rado, Orang garing, Tak inumnya sedap. Maka, Bip, Maka, Bip. Maka, Bip. Maka, Pak. Maka, Nek pun telas, Sambian, Ngunjuk Nusarung. Setunggal tahun, Kulau ngerincang ini, Dengan itu pergi. Nek, Wonton lepat, Maaf. Kadus biasa, Pertemuan dalam kulau, Rencana, Maka, Tak dekek, Bangunan Pondok Inggal. Sobatus, Lengdo nyumbang, Benroh Rupane. Eh, wis ini. Nek, Besar Rupane. Oh, berarti aku, Aku nyumbang ke sini. Mulanya rada didadi. Hahahaha. Benroh, Nek, Nek, Insya Allah, Maka, Tadik Pondok Inggal, Umpami, Jamaah, Canggaan, Kok, Kepengen, Rawuh, WRI. Insya Allah, Ini, 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 Yeah, Ini, Ini, Jadi, Corona, Ini, Ini, untuk menyebutnya ini untuk timboh bala saja yang ini coro jadi, ya anggapnya semut, tenguh, tak lalur terus anggapnya anggapnya, ayo, dada Corona kalau ada apa-apa, ada apa-apa dikongsi dikongsi, diganggu kok jadi bersahabatlah dengan Corona jadi kita hindari, sampai ini kita hindari lalur ngindari lalur, mas kerana kalau dipinggirkan singkirah, hanyatkan semuanya puluh lalur saja ada yang ada yang berkongsi seperti itu jadi saya mau, satu tulah, berhenti jadi, rombongan mulai pintaan di poin WA perlu ini apa? panitia konsumsi benar bingung nah sampai nampaknya daftarnya sepuluh hingga ke orang puluh itu bingung bingungnya, tapi kurang Luwih bingungnya, nek turah Itu malah bingungnya Alhamdulillah Kulah nyon maaf Setengah tahun, nekwan terlepat Sangking kulah, kulah cekapin Kulah terus nyon pamin Mobilnya disiap pakai Ojo kulah pun untuk latar mobilnya Laki mupeng Ini jenisnya ngelang Waktu nih Mugi-mugi selamat Sangking tujuan, amin Allah, amin Akhirul kalam, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Amin Gigi Mungkin betul bisa salaman ya Lu paling susah bisa salaman Ini gue bentuk, restu melaku A'udhu billahi bin asyadun rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allaikum mussal alayna sayyidina Muhammad Wa alillis ayyidina Muhammad Fi kulli wabbin wahid Allaikumשal alayna sayyidina Muhammad Wa alillis ayyidina Muhammad Filma la ila la ilahi yumanidin Allaikum mussal alayna sayyidina Muhammad Wa alillis ayyidina Muhammad Hatta tarisar ardayia Wa ma'ala ya wa anta khairul waris afel Assalamualaikum Ayuhannabiyyuh wa raamatullahi wabarakatuh He这个 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati